Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Youtube channel aku, Vigo Alvarez Kali ini aku mau berbagi tips dan cara buat oleh senastar yang anti retak Hasilnya bagus, mengkilat, mulus, pokoknya ter the best Nah ikuti step by stepnya biar dapet hasil yang maksimal ya Disini udah aku siapin bahan-bahannya, disini ada SKM, aku pakai 1 sendok teh, 2 kuning telur, 1 sendok teh minyak goreng Dan untuk pewarnanya disini aku pakai 2 warna, ada warna orange dan warna kuning telur Kemudian kita campur semua bahan jadi satu di dalam wadah yang bersih Terima kasih telah menonton! Kemudian olesannya akan kita saring sebelum digunakan Nah ini olesannya udah siap untuk kita gunakan Hal yang harus kita tahu supaya mendapatkan nastar yang kinclong tidak retak adalah kita harus memanggang nastar tanpa dioles Di suhu 110 derajat, api bawah selama 20 menit dan api atas selama 10 menit Atau sampai permukaan nastarnya kokoh Oke ini nastarnya udah matang mau aku keluarkan dari oven Dan ini dia nastarnya hasilnya no bleber bleber ya Dan kita dinginkan terlebih dahulu kurang lebih selama 30 sampai 60 menit sebelum kita oles Nah ini nastarnya udah dingin sekarang mau aku oles Untuk penggunaan kuas gunakan yang kecil supaya lebih mudah pengaplikasiannya Nah kita oles semuanya Dan ini udah aku oles sekali Mau aku dobel tapi sebelum di dobel tapi sebelum di dobel tadi udah aku diamkan sekitar 5 menit Atau sampai permukaan nastarnya kering dan tidak lengket Soalnya kalau langsung ditimpa jadi jelek banget ya Oles 2-3 kali sesuai selera Nah ini nastarnya udah dioles semuanya Sekarang mau aku panggang di suhu 100 derajat celcius Api atas selama kurang lebih 15 menit Atau sampai permukaannya kering dan warnanya sesuai yang kita inginkan Taraaa dan inilah hasil olesan nastar kinclong no retak-retak ala Vigo Alvarez Gimana? Cantik banget bukan? Oke guys sampai disini dulu videonya Jangan lupa dipraktekin di rumah ya Dan untuk resep nastar lumer kinclong Sudah aku upload di video sebelumnya Bisa teman-teman cek ya Atau klik deskripsi video ini Nanti aku tulis linknya disitu Oke terima kasih banyak ya Yang udah nonton video ini hingga akhir Semoga resepnya bermanfaat untuk teman-teman semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di like dan di komen untuk video ini Jangan lupa di subscribe dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya Dan jangan lupa nonton video ke yang lain juga ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.